Dan sekarang kalian bisa perhatikan untuk tampilan floating windows youtube nya sudah berhasil kita munculkan ya Jadi kalian bisa nonton youtube ya temen temennya sambil main game Oke guys welcome back to my channel di Raka Anggaran ya guys ya Nah jadi pada kesempatan video kali ini disini kita bakal bahas game turbo di versi 7 yang bisa pop up youtube Nah jadi kan di video sebelumnya sempat gue bahas gimana sih caranya untuk menambahkan aplikasi youtube di game turbo bauan handphone xiaomi redmi dan juga poco Maka dari kali ini ya temen temennya maka disini gue buatkan aja temen temen untuk khusus all device yang artinya bisa support untuk semua device android guys Untuk ukuran dari game turbo kali ini juga sangat ringan cuma 7mb aja jadi pastinya cocok banget buat kalian yang sekiranya menggunakan device di kapasitas RAM 1 sampai 2GB Oke jadi kalian gak usah bingung lagi semuanya sekarang bisa nonton youtube sambil main game Yalo guys ya untuk link download dari aplikasi game turbo kali ini sudah gue sediakan link downloadnya di kolom deskripsi video ini Oke guys seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan videonya biar gak terlalu kelamaan dan juga gak kepanjangan Pastikan kalian sudah subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya Pastikan juga kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys Oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya Oke langkah awal sebelum kalian melakukan pembahasan aplikasi game turbo nya Gue sarankan kalian tuh setting pada opsi developernya terlebih dahulu Nanti fungsinya kalian bakal tau dengan sendirinya temen temen Jadi kalian masuk pada menu setelan handphone kalian Disini kalian tap pada tentang telpon Dan disini kalian tap saja buat pengguna device Redmi, Xiaomi dan juga Poco Kalian tap beberapa kali pada fitur versi MIUI Sampai muncul tidak perlu anda sudah menjadi developer Untuk device lainnya seperti Samsung, Realme, Vivo ataupun yang lainnya Silahkan aja kalian tap pada versi device kalian Ataupun nomor build ya temen temen ya Pokoknya sampai muncul yang tadi yang ada keterangan Kalian tuh sudah menjadi opsi developer Oke jika sudah kalian aktifkan ya temen temen ya Opsi pengembangnya kalian disini back aja Dan sekarang kita masuk ke opsi developernya Kalian scroll ke bawah dan disini kalian tap pada setelan tambahan Lalu kalian scroll ke bawah lagi dan kalian klik pada opsi pengembang Jadi pada fitur opsi pengembang ini Kalian cari aja fitur bentuk jendela bebas guys Oke jadi ini adalah fitur yang perlu kalian aktifkan Yang dimana aktifkan jendela bentuk bebas Biasanya kalau kalian belum masuk ke settingan opsi developer Settingan ini masih di non aktifkan Jadi perlu kalian aktifkan Nah jadi fungsinya ini tujuannya agar aplikasi Berkategori social media yang bervolume media ya temen temen Seperti youtube itu bisa dijadikan tampilan floating windows Jika sudah kalian aktifkan seperti ini Kita back aja dan sekarang langkah yang berikutnya Kita pasang aja aplikasi game turbo nya Menggunakan aplikasi ZR Civer guys Disini kalian tap pada folder download Dan untuk game turbo kali ini Game turbo versi 7.apk dengan ukuran 7.45mban aja Jadi kalian tinggal klik aja pada aplikasinya Dan kalian pilih install Disini kalian tap install lagi Tunggu aja sampai proses pemasangan game turbo versi 7 ini terpasang di device kalian guys Oke jika sudah terpasang langsung aja kalian buka aja langsung aplikasi pop up nya ya temen temen ya Untuk tampilan awalnya seperti ini Kalian tinggal klik aja pada menu di pojok kanan bawah Icon tanda panah guys Sampai muncul seperti ini permission record ya temen temen ya Kalian tap saja aktifkan terlebih dahulu Disini kalian bila melihat di direct tampilan seperti ini Kalian aktifkan saja di bagian tampilkan di atas aplikasi lain Jika sudah kalian back lagi Nah maka untuk tampilan floating windows nya kurang lebih seperti ini Nanti ukurannya bisa kalian setting-setting Disini kita skip dulu mengenai ukuran Kalian tap lagi pada icon tanda panah biru di pojok kanan bawah ini guys Oke untuk tampilan awalnya seperti ini Green screen berwarna hijau dan beberapa aplikasi media lainnya itu masih tersedia Jadi untuk settingan pertama disini kalian klik aja pada menu media player Yang ini ya temen temen ya Nanti gue tandain nih Media player kalian aktifkan Nah disini akan muncul pop up kayak gini Jika sudah aktif seperti ini Floating windows artinya ini pop up youtube nya bisa kalian gunakan nantinya guys Jika sudah kalian close aja pada floating windows nya Dan sekarang kalian klik lagi pada toolbar di player control Yang ini temen temen ya disini kalian aktifkan aja Nah jika sudah seperti ini Pastikan di bagian aplikasi pop up diaktifkan seperti ini Nah jika sudah disini kalian klik aja pada saya menyadari seperti ini Ini tenang aja temen temen Ini 100% aman tanpa berbahaya terhadap device kalian Jika sudah kalian tap saja ok di bawah sebelah kiri Jika sudah diaktifkan seperti ini Kalian back aja pada menu aplikasi game turbo nya Sekarang settingan yang berikutnya Kalian tap pada icon sedebar di pojok kanan paling bawah ini temen temen Nah sekarang untuk tampilannya disini masih di non aktifkan Kalian wajib aktifkan terlebih dahulu poin yang diatas ini Setelah itu kalian tinggal scroll ke bawah dan kalian cari tersedia aplikasi youtube Yang ini temen temennya dengan kode HEADE574 Kalian klik aja sampai muncul di shortcut aplikasi game turbo nya Jika sudah kalian masuk pada menu icon pengaturan di pojok paling atas ini Kalian klik aja icon pengaturan Sekarang di settingan pengaturan ini kalian tap terlebih dahulu pada menu umum dulu temen temen Jadi pada menu umum ini kalian wajib aktifkan di bagian jalankan saat boot Dan juga tampilkan kontrol profil Jika sudah kalian back lagi Dan sekarang kalian tap lagi di bagian poin kedua Lihat dan merasa Disini kalian aktifkan di bagian non aktifkan beralih ke profil yang ini Jika sudah kalian back lagi Dan sekarang kalian masuk pada fitur yang global minimizer ya temen temennya Kalian aktifkan dan kalian aktifkan lagi di global minimizer nya ini Jika sudah kalian back lagi Dan sekarang kita back lagi Oke langkah yang berikutnya jika sudah kalian setting seperti ini Kalian tinggal close aja dari aplikasi game turbo nya Sampai nanti kalian sudah bisa melihat icon launcher di pojok kiri sebelah kiri ya Layar gue ini nanti gue tandain berwarna hitam transparan Jadi pada saat kalian swipe ataupun kalian klik Nanti akan muncul shortcut aplikasi seperti ini Ini tersedia aplikasi chrome dan juga youtube Oke langkah yang selanjutnya kalian masuk kembali pada aplikasi pop up nya Ataupun game turbo nya Jadi kalian buka ulang dan kalian sekarang pilih pada menu paling bawah di bagian trigger ya Point trigger Disini kalian bisa perhatikan untuk icon chrome disini floating browser masih di non aktifkan Jadi buat kalian yang sekiranya ingin mengaktifkan aplikasi floating windows di aplikasi chrome Kalian tinggal klik aja pada aplikasinya Tapi kalau ini gak muncul kalian tinggal tap lagi pada icon yang pojok kanan atas ini ya Titik 3 nanti gue tandain Setelah itu kalian pilih saja di bagian selalu aktif Nah jika sudah muncul keterangan selalu aktif Langkah yang berikutnya kalian tinggal buka aja game kalian ya temen temen ya Nah jadi nanti floating windows nya muncul kayak gini temen temen Oke sekarang kita coba review pada tampilan floating windows di aplikasi youtube ya temen temen ya Di dalam game nanti Untuk aplikasi ininya disini kita hilangkan terlebih dahulu Kita close aja pada icon silang di pojok kanan bawah tadi Disini kita langsung contohkan aja misalkan gue pada saat gue buka game free fire Dan pastikan untuk icon garis hitam yang ini Ini masih ada temen temen Langsung aja kita review guys Oke jadi disini gue sudah dalam gamenya Dan seperti yang gue katakan tadi Pastikan untuk icon hitam yang bertransparan di pojok kiri ini masih ada temen temen ya Jadi fungsinya biar kalian tuh bisa munculkan shortcut aplikasi whatsappnya Ataupun pop up youtube nya temen temen Jadi kalian tinggal klik aja icon garisnya Ataupun kalian tinggal geser pelan pelan ya temen temen ya Nah buat kalian ini kesulitan seperti gue Kalau kalian menggunakan tempered glass Oke jika muncul shortcut aplikasi seperti ini Sudah tersidak chrome dan juga youtube Langkah yang berikutnya kalian tinggal klik aja pada aplikasi youtube nya Sebagai ditampilkan sebagai tampilan floating windows guys Dan sekarang kalian bisa perhatikan untuk tampilan floating windows youtube nya Sudah berhasil kita munculkan ya Jadi kalian bisa nonton youtube ya temen temen ya Sambil main game Nah disini kita biar pasti lagi kita coba browsing browsing mengenai video lain Ataupun misalkan channel gue lah ya Dalam penelusuran kita juga bisa mencari video apa yang kita ingin tonton Misalkan gue ke channel gue aja temen temen Raka Angkara dan disini kita melihat Dan sekarang kalian bisa perhatikan Untuk pop up floating windows youtube nya juga bisa berguna pada saat kalian ingin searching video yang kalian ingin tonton Dan untuk ukurannya juga bisa kalian besar kecilkan Ataupun kalian fullkan ya temen temen ya Nah jadi kurang lebih pembahasan mengenai game turbo Untuk versi 7 kali ini yang bisa pop up youtube Khususnya bisa di semua device android Mungkin kurang lebih pembahasannya seperti ini Buat kalian yang ingin download aplikasinya Silahkan aja kalian download melalui link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini guys Sub indo by broth3rmax